Perasaan gue di turnamen APL 2020, pastinya sangat senang ya bisa, ini juga pertama kalinya gue wakilin Indo. Ya kayak ada tanggung jawab lah, harus semangat, latihan terus, buat nampilin permainan kita yang sangat baik gitu. Perasaan saya mewakili untuk keunggulan Indonesia di APL 2020 itu senang sih, pasti bahagia juga. Kayak speed selesai sih. Kawatan tim kita lebih ke chemistry lah. Menurut saya keunggulan tim Melvo itu kompak dari chemistry-nya juga, makan bareng, tidur bareng, terus kerja keras juga buat main latihan, nge-review gamenya. Yang paling menonjol itu menurut gue GCS, kayak dia itu bener-bener scaling dulu, farming terus sampai menit, kayak 10 menit, nah baru dia war. Buriram sih, mereka mekaniknya juga udah bagus, rotasinya bagus, dan dia punya jungler yang namuniknya first one, itu jungler yang gue panutin sih. Dia bener-bener, jadi dia gak keliatan di map, terus tiba-tiba perbedaan different goal-nya tuh jauh banget. Favorit pemain di regen lain, karena saya role support, HKA Abao, dari tim Hong Kong Attitude dari regen Taiwan. Menurut saya HKA Abao ya karena dia memiliki mikro dan makro yang bagus juga, jadi dia itu menggunakan support, tapi dia itu bisa menggendong timnya juga dengan support itu. Dan itu susah gitu, karena biasanya mungkin support ya hanya men-support timnya aja, tapi dia bisa gitu untuk menggendong timnya, jadi karena itu saya meng-favoritkan dia. Fans favoritku di regen lain itu dari tim Talon, jejak, karena dia dari segi apa ya, segi permainannya dia, mekaniknya dia, terus zoning-nya dia, kan dia sama-sama role-nya support ya sama kayak gue. Dari segi itunya sih bagus banget, gue selalu sama dia, dia berani buat nge-zoning-zoning atau open map gitu. Kalau tim yang pengen di kalahkan mungkin menurut saya Mat sama Buriram. Alasannya ya ada pandetan di situ. Saya ngalahin aja, buktiin kalau saya cukup mampu mengawal mereka. Yang saya ingin kalahkan, tim Flash pastinya. Alasannya karena mereka udah juara dunia dua kali, udah itu doang. Target kami di APL 2020 yang pastinya juara, tapi untuk sekarang sih kita lolosin dulu 8 besar, baru kita incar juaranya. Target kita pasti juara sih. Walaupun kita tim yang gak diunggulkan.